Hai aku Fije Chang hari ini aku mau buat sesuatu dari ramuan herbal ini yang aku beli tahun lalu di Pineng jadi aku mau masak ini ini air sudah aku siapkan akan aku masukkan bebek aku pakai setengah ekor bebek aku tambahkan tiga irisan jahe dan ini adalah bumbu ramuan tadi yang satu bungkus sudah aku cuci jadi ini adalah ramuan untuk bebek kalau kalian ke toko obat Cina bilang aja beli untuk ramuan untuk bebek beda dengan siapu untuk ayam ya Oke ini aku akan tutup dulu aku masak kurang lebih satu setengah jam dengan api sangat kecil di sini aku pakai bihun yang cap jangkar kalau untuk Jambi Palembang biasanya pakai bihun ini kalau yang Jakarta itu biasanya yang ada tempel hijau itu agak besar bihunnya itu enak untuk yang Jakarta tapi di sini nggak ada bihun ini aja aku siapkan air dan kita akan rendam bihunnya nggak perlu lama cukup 1-2 menit aja itu cukup oke aku akan merendamnya dulu ini aku tadi rendam 2 menit Oke akan aku tiriskan dulu nah bihunnya masih kaku seperti ini tidak papa kita diamkan saja 20-30 menit ya ini setelah 20 menit nah dia udah lemes seperti ini eh upayakan bagian bawahnya jangan ada banyak air jangan ada air kalau nggak di bagian bawah akan terlalu lembek nanti jadi rajin dibalikin seperti ini nah ini udah siap bihunnya mau kita pakai untuk bihun goreng bihun kuah ini udah ridi banget jadi tidak akan lembek oke ini sudah satu setengah jam lihat kuahnya wuuh jadi satu setengah jam itu supaya ramuannya itu eh sari-sari nya keluar gitu ya oke aku mau angkat bebeknya dulu nah ini sudah aku pisahkan air dan rempah-rempahnya tadi ini aku tambahkan kaldu jamur kita akan beri rasa garam aku tambahkan juga kecap ikan lada nah ini aku tambahkan goji beri atau kichi bawang putih dicincang aku akan buat minyak nah ini bawang putih yang udah aku cincang tadi kalau ada sebagian yang sudah kuning-kuning dan sebagiannya masih putih tidak papa itu boleh kita angkat jangan sampai kuning semua nanti akan gosong pahit malah ya karena setelah kita angkat minyaknya masih panas dan itu masih proses menggoreng sudah siap oke ini bebeknya akan aku suwir dulu kita lepaskan dari tulang-tulangnya ini udah lembut banget karena satu setengah jam ya aku akan kasih rasa bebeknya ini kaldu jamur dan kecap ikan karena ini kan aku angkat sebelum aku kasih rasa di kuahnya gak apa-apa kita kasih sekarang mulai tambahkan minyak bawang putihnya juga ini akan memberi wangi yang berbeda enak banget nah aku sudah siapkan air untuk merebus pihun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku akan kasih kaldu jamur jadi ini bihunnya masih panas ya baru diangkat kecap ikan dan tambahkan minyak bawang putihnya jadi kecap ikan kalian kalau belum bisa menakar kalian sedikit-sedikit aja dulu cicip dulu apakah rasanya sudah pas atau belum, begitu juga dengan minyaknya, kalau rasa masih kering, kalian boleh tambahkan minyaknya, daripada kebanyakan nanti kan kita malah lebih repot bener gak? oke, aku akan menata di mangkok aku pernah makan di daerah palem dulu penyajiannya seperti ini jadi aku akan buat seperti yang pernah aku makan dulu oke, aku akan kasih bebeknya bebek yang sudah disuir dan diberi bumbu dan aku akan tambahkan selada jadi seladanya boleh kita nanti letakkan di kuah atau kita makan lalap gitu juga boleh dan bawang putih yang sudah digoreng jadi seperti ini penampakan bihun bebek yang pernah aku makan itu di daerah palem karena gak bisa berangkat-berangkat lagi terus di rumah aja kalau kepingin makan yaudah bikin sendiri ini sangat gampang sekali oh iya sekali lagi kalau kalian ingin beli ramuan untuk sup herbal bebek harus beli yang khusus untuk bebek ya jangan kalian beli capo yang untuk sup ayam itu akan beda kalau yang ini sama rasanya yang pernah aku makan di palem kalian boleh coba buat ini ini sangat gampang sekali dan penuh gizi ya kuah kaldunya itu loh oke sekian dulu video dari aku buat teman-teman yang suka dengan channel masak jangan lupa subscribe dan bye-bye sampai jumpa di video aku berikutnya 끝nya selamat menikmati selamat menikmati